Artis Nikita Mirjani kini tengah menjadi sorotan Usai sebuah video dirinya yang viral di tiktok Pada video tersebut wanita yang kerap disapa Niki itu dianggap membuat candaan dari niat sholat Hal itu pun berujung pada pelaporan yang dilakukan beberapa organisasi atas dirinya terkait video tersebut Menanggapi pelaporan itu Nikita Mirjani pun memberikan jawabannya santai Ya bahkan menantang agar semua melaporkan dirinya karena ia merasa tak bersalah Ya laporin aja yang banyak deh kalau perlu semuanya laporin gue Enggak ngaruh lah kan ada video aslinya gue punya fullnya santai lah kan kalau dilihat dari fullnya tidak begitu Halur ceritanya Ujar Nikita Mirjani Nikita Mirjani pun menjelaskan jika video yang ramai itu adalah hasil editan seseorang yang ditenggarai membenci dirinya Ia pun memiliki video aslinya yang juga ada di Youtube Lantas bagaimana asal mula video yang viral itu Mantan istri di Polatif itu pun berdali jika kejadian di dalam video tersebut terjadi saat dirinya Tengah berseteru dengan seorang selebriti Waktu itu gue sedang berseteru dengan salah satu selebriti dan kalian tahulah siapa itu Tiba-tiba ada yang membenci gue atau kelompotan-kelompotan yang tidak suka sama gue memotong video tersebut Jadi seolah-olah melecehkan mengenyangnya agama Islam Padahal gue tidak pernah melakukan hal itu Itu hanya segerombolan orang-orang yang membenci gue Orang yang memang gak suka sama gue melihat Youtube gue tenang atau bahagia Dia bikin begitu Satu apalah yang bikin gue mungkin merasa pusing Atau apa Tapi gue santai sih karena gue punya video aslinya Ujar Nikita Mirjani Ujar Nikita Mirjani